Profil Mayor Teddy, Ajudan Prabowo yang bikin kaum hawa pendukung 02 histeris. Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya membuat histeris para kaum hawa pendukung Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka saat perayaan kemenangan Pilpres 2024 di Istora Senayan. Ribuan pendukung paslon nomor urut 02 ini seketika riuh ketika kamera menyerot Mayor Teddy saat namanya disebut oleh Prabowo dalam pidatonya. Saat itu, sang Capres berterima kasih kepada Ajudannya tersebut. Prabowo yang mendengar keriuhan tersebut sempat kebingungan. Namun, seketika tersadar karena yang disoraki para pendukung bukanlah dirinya melainkan sang Ajudan, Mayor Teddy. Untung dia masih aktif, prajurit TNI, kalau enggak dia yang Nyapres, seloroh Prabowo. Sebelumnya, Mayor Teddy juga sempat viral usai membopong seorang wanita yang pingsan di acara kampanye Akbar Prabowo Gibran di GBK beberapa waktu lalu. Lalu siapa Mayor Teddy Indra Wijaya? Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya merupakan Ajudan Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, Menhan. Dia mengembang tugas sebagai Ajudan Prabowo sejak 2020. Sebelum menjadi Ajudan Menhan RI Prabowo Subianto, Teddy Indra Wijaya adalah asisten Ajudan Presiden Jokowi pada tahun 2014 hingga 2019. Pada 2020, Kapten Infantri Teddy Indra Wijaya telah menjadi salah satu perwira TNI-AD yang berhasil meraih kualifikasi pasukan elit S-Army Ranger. Ranger School adalah program sekolah pasukan paling elit di Angkatan Darat AS untuk menghasilkan lulusan S-Army Ranger bagi resimen Ranger. Mayor Teddy Indra Wijaya yang tergabung dalam Komando Pasukan Khusus, Kopassus, merupakan alumni SMA Tarunan Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Setelah lulus dari Pendidikan Menengah Atas, Teddy masuk Akademi Militer, AKMIL, dan lulus pada 2011. Dilansir dari laman Tarunan Nusantara, Teddy sebelumnya dikenal sebagai asisten Ajudan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Usai bertugas di istana, Teddy melanjutkan pendidikan militer di Amerika Serikat. Setelah kembali di tanah air, dia dipercaya menjadi Ajudan Menhan. Untuk karir, Mayor Teddy pernah tergabung dalam Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Kemudian, saat berpangkat Letnan I, Letu, ia terpilih menjadi asisten Ajudan Presiden Jokowi untuk periode 2014 hingga 2019. Kala itu, ia juga sempat menggelar pernikahan dengan seorang wanita bernama Wita Nidia Hanifah. Keduanya menikah pada 11 September 2018, namun berakhir dengan perceraian. Tak diketahui alasannya, karena kehidupan mereka tertutup. Bahkan, akun Instagram Teddy yang bernama Tetski89 dikunci atau diprivate. Adapun kini, Teddy sibuk menjadi Ajudan Menhan Prabowo Subianto. Ia sempat dianggap melanggar karena ikut hadir dalam debat capres. Di mana TNI yang masih aktif diwajibkan untuk bersikap netral pada pilpres, pemilu. Namun, ia justru dinyatakan tak melanggar aturan. Sebab, dikatakan Kapus Pen TNI Laksamana Muda TNI Julius Wijojono, kehadiran Mayor Teddy saat itu tidak mewakili institusi TNI dan kepentingan pribadi.